Hai kofren, disini ada pertanyaan yaitu tentukan nilai sudut-sudut yang belum diketahui. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nilai sudut yang pertama yang akan kita cari adalah sudut F. Dimana perhatikan jika sudut F kita jumlahkan dengan sudut yaitu 106 derajat, disini hasilnya adalah 180 derajat karena kedua sudut tersebut membentuk satu buah garis lurus atau sudut yang saling berpelurus. Sehingga dari sinilah besar sudut F-nya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 106 derajat. Maka dari sinilah besar sudut F-nya adalah 74 derajat. Langkah selanjutnya, disini kita akan mencari besar sudut A. Maka perhatikan pada segitiga yang besar, dimana perlu kita ketahui jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ini artinya pada segitiga yang besar berlaku bahwa sudut A ditambahkan dengan sudut F, ditambahkan dengan sudut 72 derajat, disini hasilnya adalah 180 derajat. Dengan disini sudut F-nya adalah 74 derajat, maka A ditambahkan dengan 74 derajat, ditambahkan dengan 72 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian disini A ditambahkan dengan 74 derajat, kita tambahkan dengan 72 derajat, hasilnya adalah 146 derajat, maka sama dengan 180 derajat. Sehingga disini sudut A-nya adalah 180 derajat, dikurangi dengan 146 derajat. Sehingga dari sinilah besar sudut A-nya adalah sebagai berikut, yaitu 34 derajat. Langkah selanjutnya disini kita akan mencari yaitu besar sudut B. Maka perhatikan sudut B disini besarnya sama dengan sudut 72 derajat. Hal ini dikarenakan terdapat dua garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis sehingga mengakibatkan sudut B dan sudut 72 derajat adalah sudut yang saling sehadap, sehingga besarnya sama. Sehingga dari sinilah sudut B-nya adalah 72 derajat. Kemudian disini kita akan mencari yaitu besar sudut C. Perhatikan bahwa sudut C disini besarnya sama dengan sudut F. Hal ini dikarenakan terdapat dua garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus yang mengakibatkan sudut C dan sudut F adalah sudut yang saling sehadap. Sehingga dari sinilah besar sudut C-nya adalah 74 derajat. Langkah selanjutnya disini karena kita sudah menemukan sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut F, maka kita akan mencari besar sudut D dan sudut E. Kita akan mencari terlebih dahulu yaitu besar sudut D. Maka perhatikan bahwa disini sudut C jika kita jumlahkan dengan sudut D hasilnya adalah 180 derajat karena kedua sudut tersebut adalah sudut yang saling berpelurus. Maka dari sinilah 74 derajat ditambahkan dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut D-nya adalah 180 derajat dikurangi dengan 74 derajat. Sehingga dari sinilah besar sudut D-nya adalah 106 derajat. Langkah selanjutnya kita akan mencari besar sudut E dengan cara sudut B jika kita jumlahkan dengan sudut E hasilnya adalah 180 derajat karena kedua sudut tersebut adalah sudut yang saling berpelurus. Dengan sudut B-nya adalah 72 derajat kemudian kita tambahkan dengan sudut E sama dengan 180 derajat. Maka dari sinilah besar sudut E-nya adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan 72 derajat. Maka dari sinilah besar sudut E-nya adalah 108 derajat. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.